Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Tadi nadanya adakah barakah yang dibawa ke Belanda Yang dibawa oleh Belanda itu manuskrip Dan ada satu ini ada itu portal juga Waktu itu yang pernah di ini ya salah satunya itu yang di Cirebon Ada itu ya? Cirebon ya Cirebon Jawa Barat Cirebon Jawa Barat Di Cirebon ada di ini gua-gua itu yang buatan itu Yang tempat portal itu Sunyaragi Ya di gua Sunyaragi itu Yang gua Nah disana itu ada yang dibawa oleh Belanda disana Itu portal? Portal ya portal tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan waktu itu Karena orang itu punya pascode-nya atau punya password-nya Jadi bagaimana cara mengaktifkannya Tapi waktu itu energinya sudah mulai berkurang Energi dari? Dari si portal itu Karena portal itu portal ini portable Ada yang portable-nya disana Nah makanya tempat itu dibom oleh Belanda juga gak hancur Oh gitu ya? Iya Dibom oleh Belanda juga cuma miring-miring aja bangunannya Di tempat yang ada portalnya gak hancur sama sekali Sempat dibomnya? Sempat dibom Diancurin oleh Belanda Jadi bagiannya itu tahu juga ya Ternyata selain misi menduduki Iya Ya tapi mereka itu seperti monyet ngegugulung kalapak Begitu Ya mereka gak tahu sama sekali Begitu kan kalau kita orang Sundama Tahu dari mana mereka itu ya kan? Atau Titik-titik Atau kalapak ngegugulung monyet Siun Lo bisa dengar tadi Soalnya kalapam itu bisa mikir minimal Monyet itu bisa ngalah kalapa Kalau power solusnya apa itu? Si Baraka Portet Itu klustonic juga Cuma waktu itu kolusnya sudah meredup Waktu itu kekuatannya Karena sering dipakai juga untuk Kesana-sini Waktu itu tuh Dan ini Dan ini apa Legenda ini Serat turun-temurun diceritakan disana Makanya Ininya apa yang namanya Jukpel-jukpel disana Ya juru peliharanya Dan ini apa yang namanya Guide-nya disana Itu ceritanya standar Seperti itu Dan makanya wajar Kalau misalnya Di kita itu Sepertinya banyak Cuma orang-orang itu Banyakan tidak mengerti Cara menggunakannya Apalagi Belanda waktu itu Dibawa saja oleh mereka Tapi portal yang bulat besar Menggak sih Portal itu bentuknya mungkin bisa Seperti meja Seperti meja Cuma dia Cuma dia Kita harus keatasnya dulu Berdiri disitu Dan kemudian dihubungkan Pada portal yang lain Jadi dia terhubung Pada tempat yang lain Dan itu direct Langsung Ketempat itu Seperti barca juga Jadi Seperti apa Seperti meja Seperti meja Jadi batu Tapi batu aja Batu nanotek ya Seperti dorfal juga Oh jadi terlihatnya Mungkin secara fisik Seperti batu Ya seperti meja batu Seperti meja batu Padahal di dalamnya nanotek Seperti stonehenge 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 Yang ada di Inggris disana Dan itu kalau posisinya Di rubah Atau diambil itu Yang berpengaruh besar Enggak Enggak bisa berfungsi Oh jadi harus disitu Iya Karena di bawahnya Di bawahnya sendiri Ada dorfal Terhubung lagi Terhubung lagi Ke device yang lain Jadi kalau dibawa ke sana Sudah Itu menjadi meja batu biasa saja Jadi wajar ya Kalau dibilang Seperti yang komputer Diambil monitornya aja gitu ya Seperti yang ditinggal Iya CPU-nya ditinggal Yang nyalakan monitornya Nyala terus Datanya disitu Ya padahal datanya di CPU Itu central processing unit Nah begitu Ada lagi pertanyaan Pertanyaannya Apakah kami-kami ini Bisa berteleportasi Dan apakah ada efek negatif Dari teleport By the way Film fiksi ilmiah Amerika Banyak yang menainkan Tentang hal ini Salah satunya jumper Jadi tadi apakah Kami bisa Bisa jadi Bilang saja Bisa gak jadi jumper ya Oh iya betul Terus bilang aja Bisa gak masuk Langsung masuk ke Berangkas bank gitu Banyak yang pengen Bisa teleport Masuk ke dalam Berangkas bank ya Gitu Waduh Cilaka dua gelas Nah makanya Makanya kenapa Kita tidak bisa Berteleportasi Karena manusia itu Punya kecenderungan Menyalahgunakan Kekuatannya Ya bersyukur Harusnya Kita bersyukur Tidak bisa teleportasi Karena perusahaan-perusahaan Angkutan itu Jadi hidup Jadi itu gunung Ngongkos Semuruh orangnya Jadi tidak ada perusahaan Angkutan Nanti cilaka dua gelas Nanti Orang-orang jadi Tidak bisa hidup Di sana Nah Tapi Sebetulnya Fasilitas Teleport itu Semua orang ada Semua orang Semua orang bisa Cuma itu syaratnya Yang tadi kan Yang kita bahas sebelumnya Ada apa Ada apa Ada apa Dan bagaimana Begitu kan Nah Tapi secara pribadi Kalau misalnya Untuk sendiri bisa Berteleport Itu memerlukan RG yang sangat besar Berarti Akselerasi sel Di tubuhnya Minimal harus 95% Sedangkan kita Manusia-manusia Yang umumnya Itu karena ada Di sel mitokondri Itu ada Klad Atau membran luar Makanya terbatas Jadi hanya sekitar 2,5% Jauh Ya Jauh Enggak Enggak jauh Minus Jauh 2% Enggak jauh Itu enggak jauh Tapi melamelu Amat sangat Jauh Sekali Jauh Masih kurang Amat Sangat Jauh Sekali Bisan Jadi jauh Bisan Ada lagi Pertanyaan Penanyaan berikutnya Kan Seumpamanya Kita masuk Ke tahun Kebelakang Waktu kita Masih anak-anak Nah Apakah dalam Waktu tersebut Manusianya ada Dua Yaitu kita yang Berumur tua Dan yang Anak-anak Bagaimana Jadinya Kalau bertemu Arthur Nah Itu Ngapain kita Ingin ketemu Dengan anak Waktu kita Anak-anakin Berubah sejarah Gitu maksudnya Kayaknya Kayak di film Heroes Siapa ya Itu Si Hirona Kamura Ketemu aja Nah terus Gini Jadi dia Ingin merubah Waktu kecilnya Begitu Ya Memperbaiki Masa lalunya Iya In turn back time Gitu Gimana tuh Memungkinkan Nggak bisa Anak-anak Nah itu dia Terus terang Kalau akan sini Tidak berminati Untuk merubah Masa lalu Karena Kalau misalnya Terjadi paradoks Seperti itu Itu terjadi Kekacauan Dan Seimbangan Cuma kita sendiri Tidak tahu Apakah sejarah kita ini Dirubah atau tidak Kan Kita tidak pernah tahu Bahwa sebetulnya Apakah Di cerita yang lain Sebetulnya Merdeka kita itu Bukan 1945 17 Agustus 1945 Ataukah Ada sesuatu yang Berubah itu Sehingga menjadi 1945 Kan kita tidak pernah tahu Betul Mungkin saja Ada Aferans Yang berubah Kita tidak pernah tahu Dan itu bisa menjadi dua Kita bisa melihat kita juga Bisa Seperti itu Jadi Tidak bersatu Dengan Makhluk yang ada Di sana Dan itu Mungkin saja ya Kalau saya yakin Itu mungkin saja Cuma Masalahnya Bagaimana Membuktikannya Ketika Segala sesuatunya Sudah berubah Eh Dulu tuh Kamu harusnya Begini loh Harusnya Kamu tuh Lahir tuh Hari Jumat Tapi Waktu itu Kalau misalnya Lahir hari Jumat Rumah sakitnya itu Akan mati lampu Jadi kita Rubah jadi Kemis Oh Ya kalau kakak itu Mau ya Whatever lah Gitu kan Terserah lu kata Gitu kan Tapi yang jelas Yang jelas Kita tidak pernah tahu Ketika sejarah itu Mulai dirubah Kita tidak pernah tahu Apakah sejarah kita ini Adalah rekayasa Atau misalnya Setirah ini Memang mengalir begitu saja Nah itulah Makanya demi waktu Kata sang ma pencipta pun Nah disana disebutkan Apabila kita Memu'en Wasting time Gitu kan Inhal insan wafihus Gitu kan Nah itu Kalau misalnya kita Wasting time Nah wasting time Itu apa sih Gitu Kita tidak memanfaatkan Waktu kita itu Dengan baik dan benar Itu sebetulnya Apa sih Begitu kan Kalau misalnya kita Terjemahkan lebih dalam lagi Itu luar biasa Mungkin saja ya Karena bagaimanapun juga Sebetulnya ada beberapa Kejadian Ketika suatu kejadian itu Ada Mereka mengatakan itu Bilokasi Atau seseorang Bisa ada di dua tempat Katanya Ya Saya melihatnya disini Tapi saya melihat juga Disana ada Nah begitu Ada apa ini Gitu kan Tapi dia Waktu yang kejadian disana Dia menggunakan Baju merah Disini dia menggunakan Baju hijau Kembar mungkin Nah itu dia Orang tuanya siapa Gak jelas gitu Tapi Ketika dicari lagi Itu Gak ada lagi Itu kejadian Ini Gak ada Yang jelas Dia bukan Orang kembar Orang kembar Bukan orang kembar Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya